Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Youtube Mama Jidan Channel Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Di video kali ini aku ingin berbagi aktivitasku kembali Sebagai ibu rumah tangga di pagi hari Aku awali dengan ganti spray di kamar aku ya mam Tapi karena adik Julian masih tidur Untuk ganti spraynya gak aku rekod ya mam Karena kalau aku nyalakan lampunya Dia pasti akan bangun Selanjutnya ke kamar Abang Jidan ya Kali ini aku juga ganti spray di bawahnya Seperti yang sudah aku bilang di video sebelumnya Kasur bagian bawah ini jarang dipakai ya mam Tapi tetap aja aku kasih spray Supaya enak aja mam dilihatnya Jadi untuk spraynya gak rutin aku ganti Sebelum lanjut ke video aku ucapkan terima kasih Yang sudah klik video Mama Jidan Dan menonton video Mama Jidan saat ini Semoga video ini ada menfaatnya Dan menginspirasi bagi yang menontonnya Yang baru menemukan channel aku Aku ucapkan selamat datang Salam kenal dari Mama Jidan Aku ibu rumah tangga dengan dua orang anak cowok Aku tinggal di Kalimantan Selatan di kota Barabai Aktivitasku setiap harinya sebagai ibu rumah tangga Sama seperti yang lainnya Seperti beberes rumah Mencuci Masak Belanja keperluan dapur Dan mengurus anak Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa Like, komen, dan subscribe-nya Yang belum subscribe silahkan di subscribe ya Dan jika kalian tidak ingin ketinggalan video terbaru dari aku Nyalakan juga lonceng notifikasinya Terima kasih Kembali ke video ya mam Nah Alhamdulillah Spray bagian bawah dan atasnya sudah diganti ya mam Dan aku pasang juga sarung bantal dan gulingnya yang baru Untuk spray satu set atas bawah ini Aku cuma punya tiga ya mam Spraynya Jadi jangan bosan-bosan ya mam Melihat spray yang itu-itu aja Tapi lihatlah semangat aku mengganti spray ini ya mam Siapa tahu yang lagi malas ganti spraynya Atau menunda-nunda jadi ikutan semangat Dan terinspirasi untuk ganti spraynya Alhamdulillah enak ya mam Dilihatnya kalau sudah diganti spraynya Walaupun gak baru Jadi sayang ya buat ditidurin Tapi itu gak mungkin ya mam Nah ini juga aku rapikan ya mam Yang ada di atas meja belajar jidan Lanjut kita ke dapur ya mam Nah ini aku mau masukkan Toples-toples dan wadah Yang dipakai waktu jidan kerja kelompok kemarin ya mam Karena sudah aku cuci dan kering Jadi aku masukkan lagi ke dalam lemari Aku sayang sekali sama toples dan wadah-wadah Tupperware ini mam Walaupun cuma sedikit Karena harganya kan mahal mam Alhamdulillah waktu itu aku belinya Sama saudara ipar aku mam Mama Ernie namanya Halo mama Ernie apa kabarnya Dia itu agent Tupperware mam Jadi kalau beli Walaupun aku gak member Selalu dapat diskon Makasih ya mama Ernie Jadi setiap habis dipakai Aku cuci dan keringkan Lalu aku masukkan lagi ke dalam lemari Dan aku susun rapi Nah seperti ini ya mam Penampakannya Nah ini untuk gelasnya juga sudah kering ya mam Jadi langsung aja juga aku masukkan ke dalam lemari Gelas-gelas ini juga jarang dipakai ya mam Dipakai kecuali ada sanak saudara Atau keluarga yang datang Jadi untuk gelas yang dipakai Aku keluarkan seperlunya aja ya mam Sebelum melanjutkan aktivitasku Aku mau sarapan dahulu ya mam Sarapan simple ala mama Jidan Nasi goreng, telur dadar, dikasih kecap Sama kerupuk Dan juga segelas teh hangat Untuk anak aku Dia sudah sarapan ya mam Dan juga sudah berangkat sekolah Mumpung adek Julian masih tidur Jadi aku gercep mam sarapan dahulu Mam dan bunda bikin sarapan apa pagi ini Boleh ya tulis di kolom komentar Ini aku juga sambil cuci pakaian ya mam Karena kapasitas mesin cuci aku gak banyak Jadi gak bisa sekaligus aku cuci Apalagi kalau ada spray Nah ini mam Mesin cucinya kapasitasnya Cuma 6,5 kg Nah sambil menunggu cuciannya selesai Aku mau sapu-sapu dahulu ya mam Bekas makan dan masak tadi Dan juga cuci piringnya Sudah aku bersihkan ya mam Jadi aku tinggal menyapu Dan mengepelnya aja Sambil aku sapu dan ngepel Aku mau sapa-sapa kalian di rumah ya Halo mam dan bunda teman-teman Apa kabarnya hari ini Semoga diberikan kesehatan Dimurahkan rezekinya Dilancarkan segala urusannya Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin Yang lagi sakit semoga diberikan kesembuhan ya Dan bisa beraktifitas kembali Dan juga buat saudara-saudara kita Yang tertimpa musibah saat ini Yaitu gempaci anjur Semoga diberikan kesabaran dan kekuatan ya Dalam menghadapi cobaan yang Allah berikan Begitu juga karena kita sudah masuk musim penghujan Banyak daerah-daerah dan kota-kota yang terkena banjir mam Untuk itu kita tetap waspada Dan menjaga keluarga kita dari banjir Kembali ke video ya mam Nah ini aku sudah mulai mengepel ya mam Dan aku juga mengucapkan Terima kasih buat mam dan bunda-bunda kesayangan Yang sudah membagikan video mama jidan di tab komunitasnya Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian Terima kasih juga yang punya channel Maupun yang tidak punya channel Yang selalu menonton video mama jidan Dan memberikan komentar positifnya Sehingga aku semangat untuk buat video terbaru lagi Dan yang suka menonton video aku Tapi tidak komen gak apa-apa ya Aku juga ucapkan terima kasih Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian Jika kalian berkenan Silahkan kalian share ke media sosial Dan tab komunitas yang kalian punya Terima kasih Nah Alhamdulillah Sapu dan ngepelnya sudah selesai ya mam Cuciannya pun juga sudah selesai Jadi langsung aja aku jemur ya pakaiannya ya mam Dan seperti biasa Aku jemurnya di dalam rumah Setelah selesai Langsung aku angkat ke depan Terima kasih yang sudah menonton video mama jidan Sampai selesai ya Semoga kalian suka dan terinspirasi Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax